Oke guys, kali ini kita bahas teknologi yang menurut saya terlalu maju ya teknologinya, jadi terkesan agak lain. Tapi guys, sebuah kemajuan teknologi itu jangan kita menghujat ya, karena di zaman sekarang belum digunakan ya bisa aja 10-20 tahun ke depan kita bakal ketergantungan. Contohnya ini ojek online, dulu awalnya banyak orang yang menolak, khususnya para ojek offline. Eh sekarang kita tergantung banget dong dengan teknologi yang satu ini. Teknologi yang saya maksud adalah taksi terbang. Menurut saya teknologi ini terlalu maju ya, apalagi diterapkan di IKN. Apalagi di Kalimantan Timur jumlah penduduknya belum terlalu padat seperti Jakarta. Tapi di satu sisi, taksi terbang sangat membantu para sultan buat membantu mobilitasnya ya. Tapi di satu sisi lainnya, para sultan kan bisa menggunakan HP dan ajudannya buat ngurusin bisnisnya kan. Ini yang membuat saya berpikir teknologi ini terlalu cepat datang. Tapi kembali lagi guys, kita harus mendukung kemajuan teknologi yang ada. Saya optimis aja sebuah teknologi itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Oke langsung saja kita bahas. Taksi terbang atau Sky Taxi untuk membeli tas cerdas berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Taksi terbang ini hasil pengembangan dari Hyundai Motor Company yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute atau KARI. Taksi terbang ini sempat diuji di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau APT Pranoto Samarindah. Pelaksanaan uji terbang ini dilakukan dengan kecepatan 50 km per jam dengan ketinggian 50 meter dalam durasi penerbangan selama 10 menit. Pesawat ini melakukan manuver holding berbentuk angka 8. Oke lebih enaknya kita bahas sejarahnya aja ya karena ini baru tahap uji coba guys. Oke sejarah taksi terbang atau kendaraan EVTOL atau Electric Vertical Takeoff and Landing adalah bagian dari perkembangan teknologi penerbangan yang berfokus pada mobilitas udara perkotaan atau Urban Air Mobility atau UAM. Sejarah kendaraan ini berawal dari konsep fiksi ilmiah pada tahun 1940-an sampai 1960-an guys. Pada tahun 1940-an hingga 1960-an, gagasan tentang mobil terbang ini mulai muncul dalam karya-karya fiksi ilmiah dan film. Contohnya adalah film Blade Runner pada tahun 1982 yang memperlihatkan visi kota masa depan dengan mobil terbangnya guys. Konsep VTOL pada periode ini pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti helikopter mulai berkembang. Pesawat seperti Bell X-22 dan Harrier Jump Jet adalah contoh awal dari VTOL, namun menggunakan bahan bakar fosil dan diadopsi pada teknologi militer. Selanjutnya eksperimen awal dengan mobil terbang pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Beberapa prototip mobil terbang mulai muncul seperti Moller Skycar yang dikembangkan oleh Paul Moller pada tahun 1970-an. Namun kendaraan ini masih berada dalam tahap eksperimen dan tidak pernah diproduksi secara massal guys. Selanjutnya tantangan teknologi. Pada periode ini tantangan utama yang dihadapi adalah berat, kontrol, dan keamanan kendaraan. Yang menggunakan teknologi mesin pembakaran internal yang pasti berat banget. Di era modern dan teknologi VTOL pada tahun 2000-an sampai sekarang guys. Pada tahun 2000-an dengan kemajuan teknologi baterai dan motor listrik, konsep mobil terbang mulai bergeser menjadi kendaraan VTOL. Teknologi ini memungkinkan pengembangan taksi terbang yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Pada tahun 2010-an, sejumlah startup dan perusahaan besar mulai berinvestasi dalam pengembangan VTOL seperti Volocopter. Sebuah perusahaan dari Jerman yang mengembangkan salah satu VTOL pertama untuk penggunaan komersil. Uber Elevated. Proyek Uber untuk mengembangkan layanan taksi udara dengan kendaraan VTOL. Joby Officiation, perusahaan asal Amerika Serikat yang berfokus pada pengembangan taksi terbang otonobes. Selanjutnya, teknologi ini mulai dilirik dengan adanya regulasi. Regulasi dan standar yang diperlukan untuk operasional taksi terbang, terutama dari badan afisiasi seperti FAA, Federal Officiation Administration di Amerika Serikat, dan EASI atau European Union Officiation Safety Agency di Eropa. Kedua badan ini adalah badan independen dari Uni Eropa dan Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengatur keselamatan penerbangan sipil di wilayah Uni Eropa, Amerika, dan negara-negara anggota yang berpartisipasi. Selanjutnya, implementasi dan uji coba pada tahun 2020-an. Uji coba penerbangan. Pada awal 2020-an, sejumlah uji coba penerbangan taksi terbang dilakukan di berbagai negara, termasuk Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, guys. Selanjutnya, perkembangan infrastruktur. Mulai dibangun infrastruktur pendukung seperti Ferryport atau Bandara Kecil untuk E-VTOL dan Stasiun Pengisian Daya. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemerintah. Banyak pemerintah kota dan nasional mulai bekerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengintegrasikan taksi terbang ke dalam sistem transportasi publik mereka. Dan masa depan, taksi terbang sebagai visi mobilitas udara perkotaan. Taksi terbang di predisi akan menjadi bagian penting dari transportasi perkotaan, terutama di kota-kota besar dengan kepadatan laluntas yang sangat tinggi. Dan pengembangan otonom. Teknologi otonom diharapkan akan memungkinkan taksi terbang beroperasi tanpa pilot, yang akan menurunkan biaya operasional dan meningkatkan aksesibilitas. Nah nih guys, otonom atau tanpa pilot? Saya pastikan rata-rata penumpang taksi terbang ini kan orang-orang kaya ya, dan orang-orang penting. Jika taksi terbang ini di-hack dan penumpang diturunkan di pulau terpencil kayak apa guys? Lucu banget kan? Oke lah, selanjutnya kita bahas. Sudah sampai mana sih keandalan teknologi taksi terbang ini? Teknologi FVTOL atau Electric Vertical Takeoff and Landing telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuan durasi terbang yang bervariasi tergantung pada desain, jenis kendaraan, dan teknologi baterai yang digunakan. Gambaran umumnya tentang durasi dan keamanan terbang FVTOL pada zaman sekarang guys. Yang pertama, durasi terbang. Rata-rata durasi terbang saat ini, banyak FVTOL yang sedang dikembangkan memiliki durasi terbang antara 20 hingga 60 menit guys. Durasi ini biasanya cukup untuk menempuh jarak pendek hingga menengah. Jarak ini ideal untuk transportasi perkotaan atau antarkota yang berdekatan. Durasi terbang sangat tergantung pada kapasitas baterai, efesiasi daya, dan berat muatan. Teknologi baterai terus dikembangkan guys dengan beberapa perusahaan fokus pada pengembangan baterai yang lebih ringan dan memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi untuk memperpanjang durasi terbang. Selanjutnya yang kedua adalah jarak tempuh. Sebagian besar FVTOL yang ada saat ini dirancang untuk menempuh jarak antara 50 hingga 150 km. Misalnya, Joby Aficiation mengeklaim FVTOL mereka mampu menempuh jarak hingga 240 km atau 150 mil. Dengan sekali pengisian daya. FVTOL biasanya digunakan untuk rute jarak pendek dalam kota atau antarkota kecil berdekatan seperti perjalanan dari pusat kota ke bandara atau antarkota-kota satelit di sekitar kota metropolitan. Selanjutnya yang nomor tiga adalah kecepatan terbang. FVTOL modern dapat terbang dengan kecepatan antara 100 hingga 300 km per jam, tergantung pada desain dan tujuan operasionalnya. Misalnya, Lilium Jet diklaim dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 300 km per jam. Kecepatan ini memungkinkan FVTOL menawarkan perjalanan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan transportasi darat dengan rute yang sama terutama di wilayah perkotaan yang sangat padat. Selanjutnya yang keempat adalah kapasitas penumpang. Sebagian besar FVTOL yang dikembangkan dirancang untuk membawa 2 hingga 5 penumpang, ditambah 1 pilot jika diperlukan. Beberapa model juga dirancang untuk sepenuhnya otonom, tanpa memerlukan pilot di dalam kendaraan, selain penumpang. Beberapa FVTOL juga dirancang untuk mengakut kargo ringan dengan kapasitas beban yang bervariasi, tergantung pada ukuran dan tujuan kendaraan. Selanjutnya yang kelima adalah teknologi baterai. Mayoritas FVTOL menggunakan baterai litium-ion, meskipun ada juga yang sedang mengeksplorasi penggunaan baterai solid state atau teknologi penyimpanan energi lainnya untuk meningkatkan durasi dan jarak tempuh. Pengisian daya baterai FVTOL bisa memakan waktu beberapa penit hingga beberapa jam, tergantung pada teknologi pengisiannya dan kapasitas baterai. Beberapa konsep VT-port atau landasan taksi terbang mencakup pasitas pengisian daya cepat untuk mempercepat rotasi penerbangan. Yang keenam adalah pengoperasian di berbagai kondisi cuaca. Banyak FVTOL dirancang untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca, meskipun angin kencang, hujan badai, atau badai petir bisa menjadi tantangan. Pengujian dalam kondisi cuaca yang beragam merupakan bagian penting dari proses sertifikasi. FVTOL biasanya beroperasi pada ketinggian yang relatif rendah di bawah 150 meter atau sekitar 5.000 kaki untuk menghindari jalur penerbangan pesawat konvensional dan meminimalkan gangguan cuaca, guys. Yang ketujuh adalah keandalan dan keselamatan. Banyak FVTOL dilengkapi dengan sistem redundrasi pada motor, baterai, dan sistem kontrol. Untuk meningkatkan keselamatan, Jika salah satu sistem gagal, sistem lain dapat mengambil alih untuk memastikan pendaratan yang aman. Keselamatan adalah prioritas utama dalam pengembangan FVTOL. Dan kendaraan ini menjalani pengujian ketat serta proses sertifikasi yang ketat sebelum diizinkan beroperasi secara komersil, guys. Selanjutnya yang ke delapan adalah tantangan yang masih dihadapi. Teknologi baterai Meskipun teknologi baterai terus berkembang, meningkatkan kapasitas baterai tanpa menambah berat secara signifikan, tetapi menjadi tantangan utama untuk memperpanjang durasi penerbangan. Selanjutnya pengolahan laluntas udara. Integrasi FVTOL ke dalam sistem pengolahan laluntas udara yang ada, terutama di wilayah perkotaan yang padat, juga merupakan tantangan yang sedang diatasi oleh para pengembang dan regulator. Secara keseluruhan, teknologi FVTOL sudah cukup maju, guys. Dengan kemampuan terbang yang menjanjikan untuk aplikasi dalam transportasi perkotaan dan jarak pendek. Oke guys, selanjutnya anggap aja teknologi ini sudah siap, diaplikasikan di zaman sekarang. Sekarang pertanyaannya, berapa sih harganya? Oke, harga teknologi taksi terbang atau FVTOL dan biaya penggunaan transportasi ini bervariasi. Tergantung pada jumlah faktor seperti teknologi yang digunakan, produsen, serta model bisnis yang diadopsi oleh perusahaan penyedia layanan. Yang pertama, harga teknologi dan pengembangan FVTOL. Pengembangan FVTOL membutuhkan investasi yang sangat-sangat besar, guys. Perusahaan-perusahaan seperti Joby Aficiation, Lilium, dan Acer Aficiation telah menginvestasikan ratusan juta hingga miliaran dolar untuk penelitian, pengembangan, dan sertifikasi teknologi ini. Harga per unit FVTOL atau taksi terbang diperkirakan bisa mencapai 1 juta dolar hingga 10 juta dolar, atau sekitar 16 miliar sampai 160 miliar per unit. Tergantung pada spesifikasi teknologi dan produksi masalnya. Misalnya nih, model yang lebih sederhana dan berkapasitas lebih kecil mungkin berada di ujung bawah kisaran ini. Sementara model yang lebih kompleks dan canggih biasanya jauh lebih mahal, guys. Selanjutnya, biaya operasional. Sebagai kendaraan listrik, FVTOL memerlukan pengisian daya baterai yang berbiaya lebih rendah, guys, dibandingkan bahan bakar konvensional. Namun, biaya energi tetap menjadi komponen penting, terutama jika teknologi baterai belum sepenuhnya efisien. Selanjutnya, biaya pemeliharaan. FVTOL dapat bervariasi tergantung pada frekuensi penerbangan dan kompleksitas teknologi. Meskipun FVTOL memiliki lebih sedikit komponen mekanis dibandingkan pesawat konvensional, pemeliharaan dan sistem elektronik dan baterai bisa menjadi mahal. Jika FVTOL tidak sepenuhnya otonom, perusahaan harus mempertimbangkan biaya untuk menggaji pilot. Namun, beberapa model di masa depan diproyeksikan untuk beroperasi secara otonom yang dapat mengurangi biaya tenaga kerja, guys. Yang ketiga adalah biaya penggunaan layanan taksi terbang. Biaya penggunaan layanan taksi terbang diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan transportasi darat konvensional, tetapi bervariasi tergantung pada jarak tempuh dan rute. Beberapa estimasi awal menunjukkan bahwa harga bisa mencapai 1,8 dolar hingga 6,8 dolar atau 27 ribu rupiah sampai 109 ribu rupiah per kilometer. Jika kalian terbang dengan kendaraan ini dengan jarak tempuh 100 kilometer, berarti biaya yang harus dikeluarkan sekitar 2.700.000 sampai dengan 10.900.000 sekali terbang. Selanjutnya, harga juga akan tergantung pada model bisnis yang diadopsi. Apakah berbasis langganan, perperjalanan, atau melalui aplikasi seperti rate hailing. Perusahaan mungkin menawarkan layanan premium dengan harga lebih tinggi atau opsi bersama atau rate sharing untuk menurunkan biaya per penumpang. Dan biaya penggunaan juga bisa mencakup biaya tambahan seperti pajak bandara, biaya fitipot, atau biaya premium untuk layanan cepat atau di jam sibuk, guys. Selanjutnya yang keempat, faktor penentu biaya penggunaan. Seiring dengan peningkatan skala produksi dan adopsi teknologi yang lebih luas, biaya pembuatan dan penggunaan FITOL diperkirakan akan menurun. Produksi masal dan pengembangan teknologi baterai yang lebih efisien bisa mengurangi biaya keseluruhan. Regulasi dan pajak Regulasi dan pajak diterapkan oleh pemerintah juga akan mempengaruhi biaya akhir bagi konsumen. Pengaturan yang mendukung dan intensif untuk teknologi ramah lingkungan bisa membantu menekan biaya. Ketersediaan dan pengembangan infrastruktur seperti felipot akan mempengaruhi biaya operasional dan secara tidak langsung biaya yang dikenakan kepada penumpang, guys. Selanjutnya perbandingan dengan transportasi konvensional. Lebih mahal dalam jangka pendek. Saat ini, taksi terbang diperkirakan akan lebih mahal dibandingkan transportasi darat seperti mobil atau kereta api, terutama karena teknologi yang baru dan infrastruktur yang belum matang. Penghematan waktu Meskipun lebih mahal, taksi terbang menawarkan penghematan waktu yang signifikan yang bisa menjadi nilai tambah bagi konsumen yang menghargai efisiensi dan kecepatan, terutama dalam situasi darat atau pada situasi bisnis, guys. Selanjutnya yang ke-6, apakah terdapat potensi penurunan biaya di masa depan? Penurunan biaya produksi Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya skala produksi, biaya pembuatan FVTOL diharapkan akan turun, yang pada akhirnya menurunkan harga bagi konsumen. Peningkatan efisiensi operasional Dengan pengembangan lebih lanjut dalam manajemen energi dan sistem otonom, biaya operasional juga diperkirakan akan berkurang, menjadikan layanan ini lebih terjangkau dalam jangka panjang. Oke guys, dan kesimpulannya adalah, teknologi taksi terbang ini berada dalam tahap awal komersialisasi, dengan biaya yang relatif tinggi, baik dalam hal pengembangan maupun penggunaan. Namun dengan skala ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan infrastruktur, terdapat potensi untuk penurunan biaya di masa depan. Menjadikan taksi terbang sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan praktis untuk transportasi perkotaan dan antarkota guys. Oke, bagaimana menurut kalian teknologi ini guys? Komen ya, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton!